Intro Selanjutnya yang akan tampil di panggung suci X adalah komika yang dikenal dengan sebutan Bapak-bapak Fani from Jepara Siapa lagi kalau bukan? Gautama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat malam semua, saya Gautama, Bapak-bapak Fani dari Jepara Di show sebelumnya saya pernah bilang ya Kalau orang Jepara itu gak bisa dikasih opini doang, harus ada tebak-tebakannya Itu bukan sekedar jokes teman-teman, itu fakta Orang Jepara kalau dikasih opini emang gak gampang ketawa, tapi gampang percaya Bener kejadian Kami warga Jepara itu pernah dapat isu ancaman tsunami cuman gara-gara mimpi Orang Jakarta kalau denger opini ini pasti ketawain kan Orang Jepara percaya Gempar satu kabupaten Saya ceritain Jadi Jepara itu ada objek wisata Bentuknya patung kura-kura besar Nah kayak gini Salah satu warga sekitar ada yang mimpi Katanya patung kura-kura ini minta dimandiin Terus dia cerita ke orang-orang Wah ini Sebuah pertanda buruk katanya bakal ada tsunami Kok bisa Kura-kura minta mandi jadi pertanda tsunami loh Tsunami mana Yang sumbernya bukan dari BPBD Bukan dari BMKG tapi dari UDIN Udin Lembaga apa Udin ini Lagipula cuman kalau cuman buat membersihkan Tapi yang datang tsunami Bukan cuman objek wisatanya Satu kota bersih semua kan Objek wisata Itu udah ada tugasnya Yang membersihkan Yang buat merawat Itu tugasnya tanggung jawabnya pemerintah Biarkan dia Yang melakukan tugasnya Ya walaupun kita semua tahu ya Hasil kerja pemerintah kan Biasanya emang jadi bencana Itu materi titipannya Mbak Nana ya Tadi ketemu di backstage Tapi emang kabar ini tuh Enggak terbukti Sampai sekarang pun Enggak pernah terjadi Ada tsunami di Jepara Kalau soal mistis-mistis kayak ini Saya tuh enggak percaya ya Enggak terlalu percaya Tapi bukan beris Saya ini pemberani Saya ini penakut teman-teman Saya penakut Tapi saya enggak bisa Menunjukkan ketakutan saya Di depan anak dan istri saya Pernah kejadian Tengah malam Anak saya tuh bangun Terus kayak ngobrol-ngobrol sendiri gitu Saya dibangunin sama istri saya Mas-mas ini adik kenapa Takut saya Tapi enggak boleh kelihatan Saya buat bercanda gitu Eh enggak apa-apa mah Namanya juga lagi ngebadanin materi Tapi ini jam tiga ya Namanya ritual komik mah beda-beda Jangan bercanda kamu masih Dek kamu kenapa Dia bilang gini Itu di atas lemari ada om Ada om di atas lemari Takut saya kan Cuma saya enggak boleh kelihatan takut Akhirnya saya gini Entah Saya berusaha berani kan Udah-udah tidur lagi Akhirnya kami bertiga tidur semua Sampai akhirnya saya ketakutan Kebah mimpi Om jangan om Om jangan om Jangan apa-apa kan saya Yang paling sering Itu kalau saya Sama istri Udah tinggal tidur Tapi istri saya enggak yakin Mas itu pintu depan Udah dikunci apa belum Wah itu paling sebel saya Yang belum tahu rumah saya Itu enggak terlalu lebar Tapi panjang Saya keluar kamar Keadaan semua rumah itu Lampunya udah mati Saya langsung lari Ke depan pintu itu Ke depan rumah Tapi karena saya enggak mau Kelihatan kalau ketakutan Kalau lari kan suaranya Dakduk dakduk gitu kan Saya lari sambil jinjit Tendangan bebes BES Saya masuk kamar lagi Ditanya Gimana mas Eh gimana mas Ditangkep bufon Maaf ya Saya ini penakut Saya kemarin dapat komentar Sebagai pengecutur Saya enggak apa-apa loh Banyak orang yang nyemangatin Kayak semangat mas Sudah enggak usah didengerin Dalam hati saya padahal Kok beliau tahu Saya ini penakut Saya ini pengecut Apa jangan-jangan Beliau ini om-om Yang adi-adiah selemari Karena polanya sama Setelah dikomentarnya Juga kebawa sampai mimpi gitu Kok jangan kok Kok jangan kok Saya enggak mau keluar kok Saya jadi enggak main tebak-tebakan kok Anak saya kayak Udah Udah ya ya Kokonya udah keluar Terima kasih Terima kasih Kita akan langsung Dengarkan komentar Dari para juri Yang pertama Bang Radit Yadika Silahkan Bang Radit Gautama Itu tadi penampilan lo Yang paling buruk Menurut gue Dan itu semuanya Off banget gitu Gue tahu banget Di atas bangun lo Ngerasain gitu Kayaknya susah Dapetin deh gitu Cuma dibayarnya Di belakang Dengan ketawa yang Pecah banget ya Jadi kita lihat Secara keseluruhan Hasilnya kayak gimana Tapi yang jelas Ini tanda bahaya buat lo Berikutnya Silahkan Kak Feni Ros Terus terang ya Saya tadinya begitu Kamu muncul Saya berharap Lebih Tapi setelah kamu cerita Kok aku ngantuk ya Gitu Tengah-tengah tuh ngantuk Terakhir memang Kamu harus banyak Berterima kasih Sama Koko ya Karena itu Banyak sekali Membuat keberhasilan Di materi itu Karena orang relate Dan kamu Menggunakan itu Dengan tepat Gitu Berikutnya silahkan Cik Abdel Kalau Gautama memang Buruk banget Gautama Lo itu adalah komik Yang jedanya itu Bikin orang kagok Sebenarnya Nah sekarang Kalimat lo aja Itu udah Belepotan gitu Jadi kita bingung nih Kok libet banget Ngomongin yang Kalau mau bersih Arus tsunami Terus begitu Lo ceritain yang Semua rumah mati lampu Padahal lo lagi Nyeritain rumah lo aja Maksudnya semua lampunya Mati gitu Ya gitu aja lah Kalau gitu ya Udah udah bisa lolos Malam hari ini Gautama Ini gimana nih Capek Ya ini berdua Dwi Kampang-kampang utama Lo ngapain berdua Kemari Serta Ini mereka perform Bang Komeng Nilai Ngapain Ditanya Ngapain berdua Kemari Gue udah bilang Gue udah pesen Jangan suka nilai orang Nilailah diri sendiri Tadi juga Mbak Nana nanya Komedi itu apa Gue bilang Rasa Biarin gue Gue yang ngerasain Gue gak mau cerita Gak mau cerita Gak mau orang-orang Dia lucu Lihat aja nanti Siap yang keluar Siap yang pergi Ternyata Gak boleh Gak boleh Tunggu aja hasilnya ya Ntar bakal kita kabarin Di belakang ya Jam 2 ya Buka lagi jam 2 Kesini ya Ke belakang dulu Pak Dwi kenapa Kayak gak mau ikut Bercanda SIGA Utama ya Tegang bener Tenang Masih ada 5 Masih ada 5 Doain aja Sama tau ada 1 komik yang Dinyem 5 menit Tengah 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 Tengah